Rahayu, Rahayu, Rahayu Saya melihat video dari wawancara yang dilakukan pada channel Forbidden Question yang dilakukan oleh Kumaila mewawancarai Coki Pardidi dan pada saat itu Coki Pardidi menjelaskan kalau dia itu adalah seorang ateis seorang ateis ini adalah orang yang tidak memilih agama apapun di dalam video itu saya menjelaskan bahwa Coki Pardidi mengatakan kalau agama itu ya hanya semacam baju saja yang dipakai oleh manusia-manusia itu seleranya seperti apa, dengan baju apa, maka dia beragama apa cocoknya Islam ya pakai baju Islam cocoknya Kristen ya pakai baju Kristen cocoknya Hindu ya pakai baju Hindu tentang baju itu ya orang yang cocok dengan baju Islam menganggap bahwa dia tidak cocok dia nanti menggunakan baju Kristen orang yang baju Hindu juga demikian dia cocok dengan baju Hindu itu tapi tidak cocok menggunakan baju Islam misalnya begitu Coki Pardidi menjelaskan kalau dia karena dia memahami bahwa agama itu adalah baju-baju saja maka dia memilih untuk ya sudah paling nyaman bagi dia ya nggak pakai baju ya akhirnya dia memilih menjadi ateis tidak beragama apapun sepertinya undang-undang di negara kita tidak mengizinkan ya ada orang yang ateis begitu ya atau bukan tidak mengizinkan tapi kalau ada orang ateis yang setahu saya undang-undangnya itu kalau ada orang yang mengajak-ngajak untuk orang lain itu menjadi ateis maka dia bisa kena pasal atau kena undang-undang terlepas dari undang-undang atau pilihan orang terhadap ateisme ini mari kita telah bersama tentang antara orang yang ateis dan antara orang yang beragama bagaimanapun saya dalam rangka menjalankan petuah beliau Yuwang Sabto Palon itu saya tetap memilih sebagai orang yang beragama tapi agamanya sesuai agama beliau Yuwang Sabto Palon untuk menebar agama Budi agama Budi ini di WA grupnya sudah 900 lebih orang hampir 1000 orang berkumpul dan kita bersama-sama merumuskan agama Budi melalui penghayat kepercayaan Kapruh Budi Wijayanti mengenai ateis ini kan kalau kita telah dia memang tidak mau beragama bisa jadi karena dia kecewa dengan agama-agama yang ada saya pun kalau mengajak teman-teman untuk menelah agama lalu menggunakan rasio menggunakan logika dengan baik maka paling tidak misalnya saja tentang manusia pertama itu siapa telahnya itu manusia pertama kalau menurut ilmu pengetahuan adalah manusia purba seperti B. T. Cantrupus Erectus Homo Wajagensis dan yang lain-lain lalu ada penelitian-penelitian yang menyebutkan itu dari sampai Homo Sapien sampai terus kemudian ada ras begitu ya ras Austroloid ras Mungoloid ras Kaukasoid jadi orang meneliti selama puluhan tahun itu sampai mendefinisikan tentang beragam penjelasan tentang manusia pertama dan rasnya tentu penelitian yang panjang bertahun-tahun dan sampai menghasilkan profesor-profesor di bidang sejarah di bidang arkeologi di bidang paleontologi di bidang biologi genetika ini tidak bisa terus kemudian ditabrak saja dengan agama yang menyatakan bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam orang yang tidak sepakat bahwa manusia pertama itu adalah Nabi Adam tentu dia akan menghindari agama Islam dan agama Kristen itu yang menyebabkan orang kemudian memilih menjadi ateis begitu terus kemudian ya dalam wawancara Coki Pardede ini saya melihat juga dia tidak mempercayai tentang hal-hal metafisik yang terkait dengan dewa-dewa begitu sehingga Coki Pardede juga tidak bisa menerima agama Hindu lalu kalau misalkan agama Buddha agama Buddha pun sebenarnya juga ada urusan dengan dewa-dewa seperti misalkan yang tertulis di dalam kakak kami di Suta Soma ketika Pangeran Suta Soma ini di hutan lalu dia menyerahkan dirinya untuk diterkam harimau yang lapar kemudian Pangeran Suta Soma ini mati datang Dewa Indra membuat Pangeran Suta Soma ini hidup kembali nah cerita-cerita yang tidak masuk akal begitu itu yang membuat orang kemudian alergi terhadap agama dan memilih seperti Coki Pardede ini untuk menjadi ateis begitu belum lagi hal-hal yang buruk terhadap dampak dari ketika orang beragama misalnya ngobrak-ngabrik warung saat puasa misalnya ngobrak-ngabrik orang yang beribadah di rumah misalnya bagaimana orang di pondok pesantren itu kemudian menggauli santri-santri watinya sampai ada yang hamil misalnya bagaimana orang-orang itu terus kemudian tercuci otaknya sehingga menjadi teroris dan bisa melakukan bom bunuh diri karena agama hal-hal ini juga memicu orang-orang untuk tidak mau beragama dan memilih menjadi ateis juga begitu beritanya saya melihat di Arab itu juga sudah banyak orang-orang yang memilih menjadi ateis juga begitu nah terus kenapa saya menawarkan agama budi yang disampaikan oleh Yuang Sabtu Palon ini ada yang mengatakan bahwa saya nanti istilahnya keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya keluar dari agama Islam Kristen Hindu Buddha yang tidak cocok sama saja lalu masuk dengan agama budi ya saya perlu menjelaskan agama budi ini seperti apa dulu agama budi tidak ada keyakinan seperti yang dikatakan tentang manusia pertama oleh Nabi Adam tadi agama budi juga tidak mengajarkan kekerasan yang diajarkan itu adalah budi pekerti luhur agama budi benar-benar melarang adanya peperangan atas nama agama itu yang perlu saya sampaikan agama budi tidak membuat pernyataan bahwa kalau orang kabir itu boleh dibunuh orang murtad boleh dibunuh tidak agama budi menyerahkan orang mau beragama apapun silahkan dan menghormati orang yang tidak seagama dengan agama budi ini tadi mengenai manusia pertama itu siapa awal mula kejadian bumi itu siapa dalam agama budi kita mempergunakan trisula weda yang disampaikan oleh Yuwang Sabdo Palon yaitu penggunakan budi nalar dan ilmu manusia pertama itu siapa kalau menggunakan budi atau perilaku luhur kita mungkin tidak tidak pas sasarannya tapi menggunakan nalar itu masih bisa nalarnya manusia pertama itu siapa kok tahu manusia pertama itu yang namakan yang namanya Adam bukti tekst tertulis manusia pertama itu namanya Adam yang otentik itu dari mana terus kemudian belum lagi kok ini namanya mirip dengan resi Adama dan apa itu hawa apa gitu resi Adama yang diagama Hindu nama-nama Nabi Adam jangan-jangan ini nyontek pakai nalar kalau pakai ilmu yang saya sampaikan tadi agama budi menyuruh orang menggunakan ilmu dalam menelaah sesuatu dalam menelaah manusia pertama jangan menggunakan doktrin dan dogma agama yang menyesatkan tapi pergunakanlah ilmu menggunakan ilmu arkeologi menggunakan ilmu paleontologi menggunakan ilmu sejarah menggunakan ilmu biologi genetika untuk mendeminisikan manusia itu pertama jadi agama budi ini selaras dengan penjelasan Pithecanthropus erectus homo wajakensis kemudian ras austroloid ras kaukasoid ras mongoloid itu semuanya disepakati oleh agama budi tidak menjadi urusan agama budi tapi diserahkan itu ada pada bidang keilmuan mengenai awal mula kejadian bumi misalkan kalau menggunakan agama budi ya serahkan pada ilmu serahkan pada teori kuantum serahkan pada teori relatifitasnya Einstein serahkan pada teori stringnya Stephen Hawking bagaimana awal mula kejadian bumi dengan teori Big Bang itu itu bukan lagi menjadi urusan agama budi itu adalah urusan ilmu orang-orang yang bergerak di bidangnya apa itu fisika kuantum atau geologi misalkan begitu itu silahkan ditelah tidak menjadi urusan agama budi tadi gitu nah mengenai aspek ketuhanan agama budi juga tidak menggunakan dewa-dewa seperti di agama Hindu yang terus kemudian ada cerita dewa bisa menghidupkan dan yang lain-lain tidak di agama budi teologinya amat sangat singkat sekali mengenai ketuhanan itu bahwa ada Tuhan Tuhan yang disebut dengan orang-orang Nusantara sebagai Sang Yuang Tunggal memiliki tiga sifat turunan yaitu sifat untuk menghidupkan sifat untuk mematikan dan mengatur kehidupan dan kematian sifat untuk menghidupkan ini disebut dipegang oleh sosok Yuang Ismoyo sifat untuk mematikan disebut dipegang oleh Yuang Antogo sifat untuk mengatur kehidupan dan kematian disebut oleh disebut dipegang oleh Yuang Manikmoyo hanya teologi itu lalu dengan memahami sifat ini maka pemeluk agama budi tidak memuliakan tidak melakukan pemujaan kepada yang mematikan Yuang Antogo ini yang dilakukan pemujaan itu adalah yang menghidupkan pada Yuang Ismoyo ini tadi tidak juga kepada Yuang Tunggal karena ketiga-tiganya otomatis kalau pakai Yuang Tunggal nanti Yuang Antogo juga ikut aspek kematian itu ikut gitu jadi upayanya dari pemeluk agama budi itu adalah mengupayakan memuja kehidupan agar kehidupan ini banyak lestari berusaha menghindarkan pada kematian dengan pemahaman bahwa kematian ini juga tidak akan bisa dihindarkan suatu saat manusia akan tua dan mati pengaruh Yuang Antogo ini akan datang tapi sedapat mungkin berusaha menghindarkan kematian ini nah kalau kemudian ada agama-agama yang senang berperang ada agama-agama yang senang membunuh dalam pandangan pemeluk kak budi wijayanti ini orang-orangnya pemuja aspek kematian pemuja apa itu Yuang Antogo dia itu orang yang dalam kehidupannya itu selalu ditakut-takuti nanti masuk neraka disiksa sehingga debar jantungnya tidak normal selama hidup nantinya dia akan cepat mati tidak sampai berusia panjang ini juga dianggap kalau sampai ada agama yang doktrin dan dogmanya mengajarkan seperti itu maka dia pemuja kematian pemuja Yuang Antogo kalau agama budi berusaha mengawetkan orang memperpanjang usia orang dengan menetapkan cara sembahyangnya itu dengan semedi dengan meditasi dengan semedi atau meditasi itu orang bisa terperbaiki kesehatannya ada semedi atau meditasi dengan kundalini kan dengan tujuh cakra kan itu untuk memperbaiki kesehatan kan yaitulah yang dilakukan oleh agama budi secara tidak sadar melakukan perbaikan kesehatan dengan mengaktifkan tujuh cakra secara sadar dilakukan dengan fokus kepada gusti manembah dumateng poro yuang manembah dumateng yuang sabdo palon soho poro leluhur itu yang dilakukan oleh agama budi untuk apa itu kesehatan itu tadi gitu itu yang bisa disampaikan yang bisa saya sampaikan untuk menjawab kekecewaan orang-orang ateis yang tidak cocok dengan enam agama ini tadi kalau tidak cocok dengan enam agama mungkin teman-teman yang ateis cocok dengan agama budi enggak saya enggak ingin pakai baju ya sudah kalau memang enggak ingin pakai baju memang prinsipnya seperti itu ya sudah silakan lalu kenapa kok harus juga bukan kalau harus kenapa kok terus kemudian saya menyarankan agar beragama budi saya melihat seperti ini loh agama itu menurut saya perlu diperlok manusia bukan pada masalah dia nyaman pakai baju atau tidaknya tapi agama itu memperindah dunia memang kenyataannya ada agama yang memperburuk dunia memang kenyataannya ada agama yang membuat peperangan dan kematian di dunia-dunia ini tapi ada agama yang ikut serta memperindah dunia agama yang dimana ketika orang memeluk agama itu dia melakukan sembahyang dan upacara upacara agama itu seperti yang terjadi di Bali orang-orang di Bali adalah orang-orang religius orang-orang agamis mereka memeluk agama Hindu Bali kemudian mereka rajin bersembahyang mereka juga rajin melakukan upacara dan upacara itu memperindah lokasi di Bali demikian indahnya upacara yang ada di Bali itu sampai kemudian Bali itu menjadi tujuan bagi wisatawan di seluruh dunia demikian indahnya ada dan tradisi di Bali sampai di Belgia itu dibangun pura besar seperti di Bali jadi agama yang berasal lokal dari Nusantara agama Hindu Bali karena Hindu Bali yang memuliakan Sang Yang Widi ini tadi ini tidak sama dengan Hindu India karena di Hindu India tidak ada Sang Yang Widi di Hindu India tempat ibadahnya juga bukan merupakan pura di India tempat ibadahnya mandir beda dengan yang ada di Bali tata 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 cara melakukan apa pemujaan dengan mantra mantra di Bali juga menggunakan bahasa Jawa kuno atau bahasa Bali kuno orang-orang Bali kalau bersembayang tidak menggunakan bahasa India bajunya yang dipergunakan saat melakukan sembayang di Bali itu juga tidak menggunakan baju seperti orang India ada dan tradisinya upakaranya sajennya yang ada di Bali itu amat sangat berbeda dengan upakara upakara yang ada di India bunga-bunganya begitu itu berbeda di Bali memiliki kekasan sendiri yang mungkin bunga-bunga yang dipergunakan atau upakaranya itu sama dengan ada dan tradisi di Jawa itulah yang saya sampaikan bahwa tidak harus menjadi ateis tidak salah memiliki agama tidak masalah memiliki agama dan ketika orang melakukan sembayang serta upacara-upacara itu bisa membuat keindahan di muka bumi ini ikut melaksanakan memayu hayu ning buono bagaimana dengan agama budi ini itu sama saya juga menyatakan bahwa kita rutin semedi seminggu sekali kumpul pada hari Rabu karena hari Rabu ini energinya itu adalah memerangi perang antara Dharma melawan Adharma kemenangan dari Dharma melawan Adharma pada hari Rabu ini energinya seperti itu terus kita memilih jam sembilan malam untuk melakukan semedi bersama karena jam sembilan malam itu dititik balik matahari miring 45 derajat jadi pada posisi dimana ini ada dingin dan dinginnya itu di tengah-tengah antara dingin dan panas 45 derajat bukan 90 derajat atau 0 derajat itu kita lakukan orang akhirnya kalau seluruh Nusantara setiap Rabu malam ada sembahyang bersama dengan semedi bersama melakukannya dengan pakaian-pakaian yang terkait dengan adat dan tradisi membakar dupa bersama-sama sehingga mengharumkan seluruh Nusantara dengan dupa atau kemenyan itu tadi melakukan upacara dengan sesajian berupa bunga empat macam mawar melatih dan kantil kenongo dimana keharuman bunga ini juga memperindah lokasi di seluruh Nusantara dan warna-warni bunga itu kalau dilihat ketika orang bersembahyang juga menjadi sebuah keindahan tersendiri itu saya kira upaya dari agama Budi melalui pengayat percayaan Kabro Budi Wijayanti untuk ikut memayu Hayuning Buwono belum lagi suara mantra-mantra yang dilakukan pada jam sembilan malam di seluruh wilayah Indonesia ada yang menembang mantra Satya Brata ini kan bagus daripada teriak-teriak dengan bahasa asing melalui toa yang tidak memiliki keindahan yang sama dengan keindahan yang diciptakan oleh para leluhur Nusantara nembang dengan mantra Satya Brata ini adalah keindahan tembangnya Asmoro Dono Asmara Dahana Api Asmara luar biasa ini kalau dilakukan terus setiap tiga bulan sekali pemeluk Kabro Budi Wijayanti juga melakukan upacara pamujan kepada Yuang Sabto Palon ini nanti pada tanggal 28 Juli sebentar lagi akan dilakukan upacara pamujan pada Yuang Sabto Palon di Punden Kudokardono Jalan Cempaka Surabaya pada saat pamujan itu upacaranya lebih lengkap dengan Tumpeng Braknekaragam Sakpirantosipun dengan Lauk Pau dengan telur yang dipacem kemudian ada Polo Pendem Polo Kesimpar Polo Gumantung Jajan Pasar terus kemudian ada pisang setangkep ini semuanya adalah keindahan keindahan yang tampil bagi berjalannya sebuah agama terus kemudian juga ada tari-tarian yang kita sajikan pada saat apa itu sebelum melakukan upacara itu ini adalah keindahan kita berharap nantinya upacara pamujan dijuang Sabdo Palon ini meledak menyebar ke seluruh Nusantara pada wuku marakeh dan wuku wukir pada pasaran legi seluruh Nusantara ini melaksanakan pamujan dijuang Sabdo Palon maka akan tercipta keindahan-keindahan seperti di Bali dan seluruh Nusantara wilayahnya akan menjadi hal yang indah yang bisa menjadi tujuan pariwisata juga itu yang kita upayakan bersama demikian saya kira yang bisa saya jelaskan semoga bisa bermanfaat untuk Anda semuanya dan semoga Anda semua tetap bersemangat melestarikan adat tradisi sejarah budaya dan spiritualitas Nusantara semoga damai selalu Rahayu Mulyaning Jagat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati